selamat menikmati 10 restoran tadi juga saya udah nanya ke mas Calvin gimana tuh dari bikin yang pertama kali masih di gang kemudian bisa 1 restoran, 2 restoran, kemudian sampai 10, waktu itu tadi juga yang saya seneng adalah cerita mengenai ibu pernah menebar kebaikan gitu ya, menebar benih kemudian akhirnya berbalik gitu ya ada orang yang ngenalin ke sebuah restoran restoran yang mau tutup, di take over dan seterusnya gitu, nah kalau andilnya seorang Calvin sendiri sebagai anak dari ibu yang, ini ngegedein restoran, apa, brand gadu-gadu boplo ini, boleh dibilang nokap atau berani mengklaim this is you, this is hasil ini hasil karya generasi kedua, gak berani ibu segitu galaknya sampai gak berani atau gimana? iya memang, karena peran CH itu gak ada apa-apanya oke jadi saya sih bantu-bantu aja cuman bisa ya bantu-bantu bekuar-kuar gitu gitu ya oh marketing 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 iya 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 tapi kalau, oke, kalau kan kalau gini, yang ada di bayangan saya adalah kalau dulu pertama kali gadu-gadu boplo itu berdiri awalnya kan tadi ya, nyokap ya bikin gadu-gadu kalau sekarang kita ke gadu-gadu boplo restorannya itu menu nya kan udah macem-macem dari, kita ngomongin apa, apa aja sih ada dari gudeg, you name it lah lontong sayur, nasi timbel, segala macem semuanya tuh ada nah, kalau boleh diceritain kapan gadu-gadu boplo ini bukan lagi cuman jualan gadu-gadu tapi menjadi sebuah brand restoran yang akhirannya memperkaya menu hidangannya itu dan idenya siapa? sejak tahun 2004 kan kita bertransformasi dari bentuk food court pnm-plock di supermarket akhirnya kita bertransformasi jadi bentuk restoran dan pada saat itu kan kita udah ada manajemen dan pasti dong kita pingin juga customer kita gak bosan kita keluarkan ide-ide menu-menu yang lain dan idenya itu pasti dari nyokap oh itu dari nyokap? iya oke sekarang nyokap sekarang umur berapa sih? 75 tahun depan tahun depan 75 oke sekarang masih 74 itu masih aktif? aktif sekali masih sering datang keras orang? oh iya sepasti saya lagi training Bill karyawan itu dia bisa kucu-kucu datang gitu? iya terus dia datang terus kemudian masih liatin liatin gimana apa karyawan bekerja kayak tadi semalam telepon ke istri saya dia kan sama istri saya udah hopeng banget jadi dia cerita kayaknya dia lebih sayang ke menantu dibanding ke anaknya sendiri bener-bener banget jadi ada kecemburan sosial terus dia cerita besok pagi ini jam 7 sudah ada pesanan sekitar 50 atau 70 porsi nih di 20 cabang mana gitu mulai kan? kita kan udah tau oh begitu oh iya mulai kita bantu untuk mengingatkan ke kru kamu harus persiapkan pesanan jangan sampai telat kualitas juga diperbaiki dijaga gitu loh kesegarannya supaya tampilannya juga oke sangat-sangat aktif dan saya bangga banget dia dalam usia yang senja tapi dia bisa berikan kontribusi buat tapi masih masih sehat ya? sehat puji Tuhan masih sehat ya? kan itu mah bola berarti gak boleh dibilang usianya senja gak boleh usia apa ya kita ngomong ya usia matang matang oh iya matang mature 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 sama aja bro sama aja ya? jadi gini ya? oke oke jadi kalau apa aja sih yang mas Calvin belajarin dari ibu? yang saya lihat sih kegigiannya mama saya tidak tidak lulus SD tapi dia punya kegigian dan kadang-kadang kita berdialog dengan istri di mobil ya istri bilang eh nyokap ya bisa ini bisa itu dan kok dia untung ya? misalkan contoh di dolar pada saat sekian terus dia jual kok kayaknya untung ya? terus saya cuma ngomong saya cuma ngomong gini sama istri mama saya itu beruntung karena dia selalu action karena selalu action iya kan banyak orang kita kan sekolah tinggi ya pendidikannya hebat lah pokoknya tapi saking tingginya maka pengetahuan itu yang menggelenggu mereka sehingga mereka pikir aduh gue kalau gue salah gimana ya? padahal yang namanya karena kesalahan itu adalah ongkos belajar yang saya belajarin adalah begitu jadi jangan takut dengan kesalahan-kesalahan kita justru semakin banyak kita melakukan kesalahan dan kita bisa tahu bahwa oh iya saya harus seharusnya begini jadikanlah kesalahan itu adalah ongkos belajar kita kan enggak kan enggak nyenek kan kalau kita ngomong oh kesalahan itu adalah ongkos belajar coba kalau kita bilang kesalahan itu Bill bikin kamu rugi bikin buang waktu kamu kan agak-agak nyesek ngomong kayak gitu kan tapi kalau dibalik kesalahan itu adalah ongkos belajar kita maka kita akan lebih terus-terusan belajar oh iya kita belajar ya oh kita salah dimana sih yang waktu pas kemarin kita salah salah ambil keputusan ini jadi ingin ingetin saya ketika ngobrol sama William Tanuwijaya founder dan CEO-nya Tokopedia jadi ketika saya nanya dia kalau tahu ya perjalanan Tokopedia akan seperti hari ini gitu ya dengan naik turunnya segala macem susahnya dan kesuksesannya gitu itu kalau apa kalau kalau di rewind lagi gitu lu akan berani lu akan gimana gitu terus dia malah bilang kalau gue tahu ini semua gue mungkin nggak berani jalan iya dia bilang gitu justru karena kenaifan waktu itu dia nggak tahu banyak hal iya makanya dia jadi berani dan kemudian dia lakuin absolutely hmm itu kayak gitu yang penting action-nya itu tadi ya action aja justru orang yang tadi barusan mas Kelvin bilang gitu belajar ilmu tinggi-tinggi knowledge-nya banyak malah bikin dia takut malah akhirnya dia nggak betul nah kebanyakan begitu kan Bill hmm orang S3 maaf kata S2 coba deh kamu lihat deh ada di posisi mana mereka iya meskipun nggak semuanya kan iya betul iya betul iya iya tapi kalau kita terlalu banyak mikir kan susah Bill iya iya aduh gue takut ke jeblos nih kebentur gimana nanti kalau gitu ada baiknya ada baiknya kita membuat apa perencanaan pasti harus gitu ya tapi bukan kemudian kita market risetnya sampai 12 tahun gitu iya nggak jalan-jalan Bill iya iya dan kita tahu sekarang dunia itu selalu berputar Bill teknologi itu cepat sekali ide akan selanjutnya menjadi ide kalau nggak dilakuin betul oke nah terus kemudian kalau kalau nyokap ya masih sangat aktif banget nget-nget-nget nget-nget gitu ya di Gado-Gado Boplo kemudian your role-nya sendiri kita apa selain oke mungkin marketingnya gitu ya seberapa dalam bisa ikutan ngomongin tentang menu seberapa dalam bisa ikutan ngomongin tentang operasional pengembangan bisnis gitu karena nyokap masih aktif banget gitu iya mama saya saya udah lihat sih tipikalnya mau mendengarkan Bill oke ya susah loh kalau founder nggak mau dengerin gue harus terbatau kok lu anak baru kemarin sore gue yang lahirin kok betul 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 wah itu berantem terus loh nah itu berantem terus tapi puji Tuhan ya saya bisa masuk di situ kebetulan ada istri juga istri saya lebih banyak ke logic jadi dia bisa kasih input-inputan sekarang juga kita akan bikin kayak kemarin kita ber kita hunting untuk cari piring-piring untuk berubah penampilannya supaya lebih milenial kekinian ya dong sekarang kita jual gaduh-gaduh nggak bisa dengan berjual gaduh-gaduh seperti zaman dulu Bill oke kita bikin piring yang bagus yang supaya anak muda juga seneng gitu loh dan itu semua ide-ide dari kita biasanya nyokap terima asal cocok dengan pemikirannya dia dan sekarang kita sudah diserahin sih ke kita Bill oh gitu ya meskipun nyokap masih sering datang masih ngasih input segala macem tetapi operasionalnya sendiri udah diserahin ke Calvin ya betul 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 sama istri oh sama istri berarti berdua ya intinya ngejalanin the whole gaduh-gaduh BOPLO ini oke berapa saudara sih sekarang? cuma berdua sama adik oh sama adik oke oke nah jadi sama nyokap nggak ada dari segi manajemen tuh nggak ada bentrok-bentroknya ya kita ada manajemen juga sekarang ya profesional ya profesional ya cuman ya begitu kita juga bisa bisa survive ya karena ada manajemen juga oke tapi ya tidak bisa manajemen juga tidak bisa terlalu bisa intervensi kan karena memang kita cari yang mana sih yang cocok untuk pelanggan kita Bill hmm tentunya kita harus melibatkan beberapa orang dengan keputusan itu manajemen oke tadi udah cepet ngomongin sedikit Dario sampai dengan detail milihin piring yang cocok buat millenial oke oke emang kalo dimatanya mas Kelvin sendiri seberapa penting sih untuk bergadu-gadu boplo secara brand bisa meng-cater millenial kita dari segi ee dunia permulekan nih Bill ya ee puji Tuhan ya kita market leader dan kita mau one step ahead bahwa kita harus berikan ee yang belum dibikinin sama ee penjual-penjual eh produsen-producer yang lain salah satunya adalah kita mau berikan sajian yang beda lah kita mau investasi juga di dalam bentuk ee apa namanya peralatan saji kita ee ya kita juga mau bikin ee outlet kita ee lebih-lebih bisa masuk ke millenial karena ee dari tampilan outlet itu juga akan berubah betul akan berubah jadi gini kan kita market kita ee lebih banyak kalau boplo itu pelanggannya adalah ee mungkin 40 tahun atau 35 tahun ke atas kan Bill tapi sekarang kita juga tetap harus berusaha untuk meng-grab yang millenial ini loh dan millenial ini susah ini dan karena millenial ini juga sudah mulai masuk ke apa lapangan kerja mereka sudah mulai punya duit mereka sudah mulai orang jadi orang kantoran segala macem dan saya riset saya riset saya tanya ke mereka ee gimana tampilan kita dan mereka bilang pada saat itu masih agak-agak kuno gitu loh tua dan tua gitu dan kita harus merivali ee ya dibikin permuda lah dipermudah dan semuanya harus bisa-bisa bisa mengerti apa sih ee kesukaan mereka ee dia punya karakter millenial sepi apa dan kita juga terus belajar dalam hal ini belajar dari artos subiantoro ya kan gambaran meren ya pecinta sama brand-brand lokal ya itu dia satu visi tuh oke kita break dulu don't go anywhere do do Terima kasih.